Sebuah perahu terbalik di tempat wisata Waduk Kedung Ombo, Dukubulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Diduga, perahu tersebut kelebihan muatan sehingga keseimbangannya goyah dan terbalik. Insiden perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo ini telah dibenarkan Kumas Basarnas Jawa Tengah, Zulhawari. Kita masih terus memantau dari anggota, ujarnya, Sabtu, dilansir, Tribun Solo. Kronologi kejadian, insiden tersebut bermula saat para wisatawan menaiki perahu pada Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mengutip Tribun Solo, perahu yang dinaiki 20 penumpang itu tiba-tiba terbalik sebelum tiba di bagian tengah Waduk. Saat perahu terbalik, sejumlah penumpang berusaha berenang dan berpegangan pada badan perahu. Tak lama, sejumlah perahu lainnya datang mendekat untuk mengevakuasi korban tenggelam. Hingga saat ini, lima orang masih dalam pencarian. Basarnas kirimkan personel. Terkait insiden perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengerahkan personel untuk mencari penumpang tenggelam. Koordinator Basarnas POS SAR Surakarta, Arief Sugiarto, mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian. Kami ke lokasi setelah beberapa saat dapat informasi dari Kedung Ombo, terangnya, Sabtu, dilansir Tribun Solo. Ia menyebut, Basarnas POS SAR Surakarta membawa sekitar 14 personel serta peralatan lengkap untuk menyelam dan evakuasi. Daftar penumpang. Sebanyak 20 orang diketahui ada dalam perahu yang terbalik di Waduk Kedung Ombo. 11 orang telah berhasil dievakuasi, sementara lainnya masih dalam proses pencairan. Berikut daftar penumpang perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo, dikutip dari Tribun Solo. 1. Alia 2. Mustakim 3. Suswanti 4. Laras 5. Supriyadi 6. Andre 7. Hoirunisa 8. Rifki Edi 9. Andi 10. Adi 11. Pinuk 12. Siti Mukaromah 13. Wilda 14. Tituk Mulyani 15. Niken Savitri 16. Ana 17. Zamzam 18. Jalal 19. Jalil 20. Desti Ambulans berjajar di Waduk Kedung Ombo. Pas keinsiden perahu terbalik, belasan ambulans terlihat berjajar di Waduk Kedung Ombo, Sabtu sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mengutip Tribun Solo, warga sekitar juga tampak mengerumuni lokasi kejadian. Seorang warga mengatakan, penumpang perahu masih dicari oleh relawan. Masih dicari, katanya. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!